Terima kasih. Nah yang akan menyampaikan sambutan tentang yayasan dan akan dilanjutkan dengan pengumuman Panitia Reuni Akbar yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Tetapi sebelumnya ada baiknya kita melihat terlebih dahulu video dari Yayasan Arga Citra. Kami bersyukurkan. Silakan kepada Panitia. Kami adalah alumni Institut Pertanian Bogor Angkatan 23 yang berawal dari keakraban di tingkat persiapan bersama pada usia ke-23 tahun berdirinya Institut Pertanian Bogor. Sejarah tolong merekam kebersamaan kami pada tahun 1986 hingga 1987. Kami mengadakan reuni perak yang dihadiri lebih dari 500 alumni. Tahun 2012, kami memperingati 25 tahun kebersamaan dalam server reunion yang dihadiri lebih dari 700 alumni. Pada momen tersebut, terasa ada kebutuhan untuk kembali bersama, untuk dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Di hari itu, terbentuklah Yayasan Arga Citra 2-3. Yayasan Arga Citra 2-3 telah berkiprah di berbagai bidang kehidupan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia maupun manca negara. Melalui Yayasan Arga Citra 2-3, diharapkan para alumni yang tersebar tetap dapat penyalurkan komitmen untuk terus berbagi dan bermanfaat bagi sesama. Yayasan Arga Citra 23 dibentuk dengan tujuan menjadi wadah penyaluran kepedulian alumni angkatan 23 IPB terhadap sesama alumni dan masyarakat tuas. Menjadi wadah berekspresi dan berkreasi bagi alumni angkatan 23 IPB dalam bidang pengembangan diri dan masyarakat. Menjadi wadah silaturahmi komunikasi dan informasi bagi alumni angkatan 23 IPB. Upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut, antara lain melalui penyusunan database, website, dan direktori alumni IPB angkatan 23, mengembangkan kegiatan yang dapat menjalin komunikasi dan keakraban, menggalang potensi alumni, dan menelurkannya kepada pihak-pihak yang menutupkan. Mengembangkan kegiatan yang bertujuan meningkatkan potensi dan kreativitas alumni, mengembangkan networking di antara alumni, dan dengan pihak lain yang sejalan dengan tujuan yayasan. Mengembangkan usaha produktif yang sah dan halal, guna menunjang kegiatan yayasan. Yayasan Arga Citra 23 memiliki beberapa bidang fokus. Bidang Love and Care Program Beasiswa Hingga tahun 2020, Yayasan Arga Citra 23 telah bergerak selama 7 tahun, memberikan beasiswa kepada mahasiswa IPB untuk persiapan bersama atau program pendidikan kompetensi umum. Program Talifasi Yayasan Arga Citra adalah kekuatan yang diberikan kepada keluarga dari alami IPB angkatan 23. Memang adanya, membutuhkan bantuan biaya pendidikan kesehatan yang sedang sakit, dan membutuhkan kekuatan yang diberikan kepada dampak banjir, maupun pencana alami lainnya. Donasi COVID-19 Yayasan Arga Citra juga berbagi kasih untuk memberikan buah tangan bagi angkatan 23 yang terinfeksi virus COVID-19. Donasi APB untuk 5 rumah sakit dan 1 puskesmas di kawasan Bogor dan sekitarinya, sekaligus membantu usaha sahabat 23 yang terdampak. Bidang Keagamaan Yayasan Arga Citra 23 telah melaksanakan halal-bihala, buka puasa bersama, dan perayaan Natal bersama sejak tahun 2013. Bidang Empowerment Yayasan Arga Citra telah menyelenggarakan gala dinner, music night, agro-trip di Jepang, Thailand, Cianjur, Samarang, dan Yogyakarta, sightseeing trip di Belitung, fotografi trip di Jakarta dan Cirebon, dan juga membentuk Koperasi Arga Citra 23 yang telah bekerja sama dengan Toyota Astra Motor dalam pengembangan pertanian organik di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dengan silaturahim yang telah terbentuk di antara para alumni IPB Angkatan 23, selama ini diharapkan mampu menjadikan Yayasan Arga Citra 23 untuk terus memberi makna dan menebar manfaat dalam setiap langkahnya bagi almamater IPB dan masyarakat. Baik, kami persilakan ke Kang Iman untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih. Teh Luna Maya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Syukurillah, mari kita bersyukur pada Allah SWT, karena pada malam ini, melalui udara, melalui jum, kita bisa melakukan reuni dalam rangka 8 tahun atau suwindu Yayasan Arga Citra. Terima kasih kepada seluruh warga Ajax Citra, angkatan 23 yang sudah hadir, memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Dan juga terima kasih pada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, sehingga kegiatan pada malam ini bisa berjalan dengan insya Allah dengan baik dan lancar. Amin. Teman-teman semuanya, angkatan 23, terus terang agak surprise nih, kita bisa dihadiri mudah-mudahan sampai 400 lebih ya, yang terdaftar tadi sudah hampir 470-an, mudah-mudahan nanti bisa bergabung semuanya. Dan pada malam ini, tentu sebagai sebuah rasa syukur, kita juga ingin terima kasih kepada seluruh warga Ajax Citra, yang selama ini sudah memberikan dukungan, bantuan, mauling, maupun material kepada Yayasan, sehingga semua kegiatan yang tadi sudah ditonton di video, itu bisa berjalan dengan baik. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh donatur, terutama beberapa perusahaan, seperti Bank Rakyat Indonesia, BRI. Terima kasih. Kemudian CIMB Niaga, Syariah. Kemudian Reasuransi Indonesia. Kemudian PT Astra Internasional, khususnya Toyota Astra, yang sudah juga terus membackup kegiatan ini. Terima kasih kepada semuanya. Dan tentu kami berharap, Yayasan ini bukan milik pengurus, atau hanya pembina atau pengawas, tapi milik semua warga Arga Citra 23. Oleh karena itu, mari kita kembangkan bersama, kita isi bersama, kita dukung bersama. Jadi bagi teman-teman yang selama ini belum bisa bergabung dengan kegiatan, kami membuka diri. Silahkan. Manfaatkan wadah ini, Yayasan ini, untuk kebaikan bersama. Seperti sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menebarkan manfaat bagi sesama. Untuk merangkai rantai kebaikan bagi sesama. Amin. Jadi, semua yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, kami tetap juga membuka peluang bagi teman-teman yang mungkin secara fisik belum bisa bergabung, tapi mungkin secara materi mau membantu, silahkan nanti panitia akan menyebarkan nomor rekening Yayasan yang bisa dilihat. Silahkan nanti diisi rekeningnya. Insyaallah, amanahnya akan kami sampaikan pada yang berhak. Kita sudah tujuh angkatan memberikan biaya siswa kepada 23 orang TPB selama 12 bulan. Setiap bulannya mendapatkan 600 ribu. Alhamdulillah sudah dapat persiasi dari Pak Rektor ya, dari pimpinan IPB, dari alumni juga semuanya. Dan kita akan terus galang ini semuanya. Termasuk juga memberikan tali kasih kepada teman-teman kita yang kena musibah atau yang membutuhkan. Dan, pada kesempatan ini juga, selaku pengurus hasil kami menyampaikan bahwa Insyaallah, kita akan melakukan, mengadakan reuni akbar ke 35 tahun, tahun 2022. Mungkin ada pertanyaan, kok masih lama? Iya, karena kita ingin serius. Kita ingin sukses kegiatannya. Dari 2 tahun ini kita akan persiapkan. Dan pada waktu kemarin, di bulan Februari, ketika kita menyampaikan beasiswa ke Angkatan 7, kita sudah membentuk panitia. Ada 5 orang di situ yang utama. Ada Pak Adrian Bestari. Ada Ibu Theoda Su... Bukan Ibu ya, Tante Theoda Su... Yeay, teman-teman. Ada Kang Awal, Mahaladabalubin. Ada Kang Suheri, dan juga Tante Adedetno. 5 itu hanya utama. Jelas, yang lainnya nanti kita buntuh dukungan dari semuanya untuk bisa mensukseskan reuni 35 tahun Angkatan 23. Saya kira demikian. Selamat beri Uni. Dan silakan nanti ketika masing-masing berada di kelompok, silakan kami tunggu usulan-usulan terbaik untuk keesan Angkatan 23. Dan kami tunggu tampilan iya-iya terbaik. Nanti akan ada juri yang menilai, akan ada hadiah yang menarik buat yang kelompok pemenang. Terima kasih. Terima kasih kepada semuanya, kepada MC, kepada seluruh warga Dua Cetiga. Mudah-mudahan kita seluruh dalam kondisi sehat, dan dalam... Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iman sudah memperkenalkan ya, tadi Panitia Riuni Akbar 2022, dan ketuanya Om Adrian Loh. Ini dari kelompok 10 ya, Om Adrian. Halo kelompok 10. Ya, kelompok 10. Ini ada ketuanya dari kelompok 10. Pendukung penuh ya, mendukung penuh. Nah, Om Adrian mungkin bisa menyampaikan sepatah, dua patah, tiga patah. Bolehlah, pokoknya asal nggak patah-patah deh ya. Gimana rasanya terpilih jadi, apa namanya, jadi ketua. Ketua. Pak Iman. Silahkan silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, dua, tiga, Arga Citra semua. Selamat malam. Malam. Pertama, kami mohon izin memperkenalkan ada lima oknum. Lima oknum yang sudah dijermuskan, sudah dijebloskan oleh para dedengkot-dedengkot Arga Citra ini, Yayasan Arga Citra. Kebetulan kami pada waktu itu hadir di acaranya penyerahan santunan pada beberapa bulan yang lalu. Ternyata tiba-tiba di situ ada pemilihan panitia rencana. Padahal reuninya masih tahun 2022, tapi panitianya sudah dibentuk sekarang, sudah ditunjuk sekarang. Nah, kebetulan kami ada berlima ditunjuk saya sendiri, Adrian, E23, 13, 12, dari Pakultas Kehutanan, kelompok 10. Pak Hutan. Asik. Pak Hutan. Asik, Pak Hutan. Terus, yang berikutnya ada Tante Thea. Tante Thea. Mana Tante Thea nih? Tante Thea. Ya. A230597, Fakultas Pertanian, Jurusan Tanah. Tanah. Di Depok. Kemudian ada Om Awal, A230093, Fakultas Pertanian, Jurusan HPT, Demisi Lidipatasi. Ada Om Suhairi, F23005, Jurusan MP, dari di Bogor. Kemudian ada Tante Aderepno. Tante Aderepno, F231141, Fateta, Tin. Ya, hadir. Kelompok 9. Ini sahabat aku nih. Itulah. Hadir. Sudah diberikan amanah kemarin. Dan pada kesempatan ini saya mohon dukungan dari teman-teman semua karena acaranya masih lama jadi kami menampung kira-kira konsep-konsep apa yang ingin kita bangun, kita bawa nanti, kita buat nanti. Kemudian juga mohon juga dukungan semuanya, partisipasi semuanya untuk bisa mensukseskan acara tersebut. Tentunya sampai menyerang acara puncak kita akan bikin road to 35 tahun Arga Citra. Jadi nanti kita siapkan rangkaian-rangkaian kegiatannya. Demikian terima kasih. Terima kasih. Kang Adrian. Tepuk tangan untuk kita semua kayaknya nggak apa-apa deh yang tepuk tangan 5 orang mewakili 300 yang kedengaran ya. selamat berdugas kepada Panitia kita akan masuk ke acara berikutnya kita akan masuk ke bagi-bagi hadiah kita akan. selamat menikmati 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 Saya rasa ini ada yang menjawab Pak Maci, ada yang menjawab Pak Pawalaruka, ada yang menjawab Sita Nalaharsen, ada yang menjawab Pak Riyadro Oke, saya rasa nanti Panitia akan mengelis mana yang tercepat dan benar Untuk itu jawaban yang paling benar Om Yolvi siapa? Ya, yang menjadi WR1 saat kita Di TPP, iyalah Ayah Anda dari teman kita Tante Ita, yaitu Profesor Sita Nalaharsen Reklurnya Bapak Andi Hakim, jadi WR1-nya adalah Pak Sita Nalah, dan setelah Priode Pak Andi Hakim selesai Nanti Pak Sita Nalah yang naik jadi Rektor, jadi saat kita TPP, WR1-nya adalah Bapak Sita Nalaharsen Nanti Panitia akan menelis siapa Lima pertama yang Apa, yang menang Kalau sudah ada mungkin bisa Disampaikan ke sini Ya, kalau Kalau ternyata masih Perlu waktu untuk mencatat Panitia Kita mungkin lanjut dulu kali ya Om Rudi nanti kita umumkan Di apa, di next Pengantar berikutnya ya Ya, mungkin disampa Kepada teman-teman Masih stay tune kan Ya, ya Supaya tetap penasaran Gitu kan Ya Oke Next, kita akan Apa namanya Melihat sesuatu yang Oke banget Om Rudi, Om Yotfi Masih stay tune kan Masih oke kan Masih dong Oh, masih Sampai malam Ini hari yang bagus nih TRL Pukul 10-20 Dan malam Kita bermalam mingguan disini Sampai malam nanti ya Oke Nah Ternyata Tahun kita Gak cuma Netizen Arga Citra loh Banyak banget nih Yang hadir nih Kayaknya banyak banget Yang sayang sama kita Betul, betul Kita itu Arga Citra Maksudnya bukan kita bertiga Oke Nah Siapa aja nih Om Rudi Tamu-tamu keren kita Yang akan hadir Menyapa kita Mungkin boleh disebutkan Sekarang ya Nanti kita akan Saksikan bersama Video dari Tamu-tamu Kita tersebut Silahkan Om Rudi Dipertengalkan dulu Erli Jadi memang Dari Sivitas Akademi Kita hadir Untuk malam hari ini Memberikan sambutan Yaitu yang pertama Dari Bapak Rektor kita Rektor IPB Profesor Dr. Arief Satria SPMSI Kemudian Dan nanti ada juga Direktur-Direktorat Kemahasiswaan IPB Bapak Dr. Alim Setiawan SSTP MSI Dan Ada juga Hadir Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB Ibu Dr. Insinyur Sarifah Iis Aisyah MSC Dan Gak lupa juga Ada Ketua Umum DPPHA IPB Bapak Erfatan Kamil Dan Dan Nanti ada testimoni Dari adinda kita Adinda Nurul Hude Yaitu Alumni Angkatan 52 Yang Telah menerima Besiswa Bantuan Dari Teman-teman Arga Citra Yang Telah menyumbang Untuk adik-adik Semua Demi kan Lata Erli Ya Oke Segera aja ya Kita putarkan Video dari Tamu-tamu kita Yang Luar biasa itu Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Saya ucapkan selamat Kepada Luar sana Yang Kepanggung Bipa IPB Yang Luar biasa Memberikan Program-program Kemanusiaan Program-program Donasi Yang saya kira Sangat penting Untuk Pengembangan Kemahasiswaan Saya Sangat Mengapresiasi Langkah-langkah Dari Angkatan 23 Yang kompak Angkatan 23 Yang selalu Solid Dan kemudian Banyak silaturahmi Karena silaturahmi Ini menurut saya Merupakan upaya Yang sangat penting Untuk bisa Terus Menyemangati Terus Untuk Saling Menginspirasi Karena kita harus Menjadikan Orumsilaturahmi Angkatan 23 Ini sebagai Arisan Inspirasi Mengapa Inspirasi menjadi penting Karena Kita ini Berada dalam Sebuah Bangsa Dimana Potensinya Sangat-sangat Besar Tidak hanya Potensi Semberdae alam Tapi juga Potensi Manusia Kita punya Keragaman budaya Punya Sejarah Luar biasa Dan itu Menjadi Modal kita Untuk Maju Kedepan Tapi Dengan Kita ini Selalu Menginspirasi Dan Saling Menginspirasi Ini akan Menjadi Satu Modal kita Untuk Semakin Bersemangat Untuk Semakin Optimis Terhadap Masa Depan Bangsa Ini Jadi Kita Sebagai Warga IPB Tentu Tidak Hanya Memikirkan Bagaimana IPB Exis Untuk Masa Depan Akan Tapi Kita Harus Berpikir Bagaimana Bangsa Indonesia Ini Kedepan Karena Itu Optimisme Yang Kita Bangun Dari Para Alumni IPB Ini Akan Sangat Membantu Membantu Untuk Warga Warga Lain Di Luar Alumni IPB Warga Secara Umum Untuk Juga Ikut Yakin Untuk Juga Ikut Optimis Untuk Juga Ikut Terinspirasi Agar Semua Bisa Bangkit Agar Semua Bisa Memberikan Yang Terbaik Dengan Langkah Langkah Yang Ada Oleh Karena Itu Saya Selalu Berpesan Kepada Para Alumni IPB Terus Jaga Kekompakan Terus Jaga Solidaritas Jaga Soliditas Dan Juga Hindari Konflik-konflik Yang Tidak Perlu Kemudian Juga Penting Bagi Para Alumni IPB Untuk Terus Penatap Masa Depan Karena Kita Tahu Bahwa Masa Depan Itu Bisa Kita Create Jadi The Best Way to Predict The Future Is To Create Jadi Cara Terbaik Untuk Prediksi Masa Depan Adalah Dengan Menciptakannya Hari Ini Oleh Karena Itu Kalau Kita Mampu Menciptakan Masa Depan Hari Ini Berarti Kita Ini Melakukan Langkah-langkah Inovasi Yang Luar Biasa Berupa Lompatan Lompatan Yang Sangat Dahsyat Berupa Future Future Practice Yang Memang Benar-benar Signifikan Untuk Perubahan Jadi Kalau Saya Bayangkan Kalau Semua Maiswa IPB Semua Dosen IPB Semua Alumni IPB Berpikir Tentang Masa Depan Berpikir Tentang Future Practice Maka Sumbangan IPB Untuk Bangsa Ini Akan Luar Biasa Agar Indonesia Akan Menjadi Bagian Dari Masa Depan Bangsa Kedepan Bukan Menjadi Bagian Dari Masa Lalu Kita Punya Sejarah Luar Biasa Sebagai Bangsa Indonesia Kita Punya Sejarah Pada Era Kerajaan Lalu Sebagai Sumber Peradaban Tapi Kita Tidak Perlu Melulu Terus Memanggakan Masa Lalu Yang Pertanya Bagaimana Kita Dengan Masa Lalu Yang Luar Biasa Itu Harus Hadir Hari Ini Juga Harus Hadir Untuk Masa Depan Oleh Karena Itu Kesenambungan Masa Lalu Hari Ini Dan Masa Depan Ini Menjadi Kedisayaan Agar Kita Menjadi Sebuah Bangsa Yang Besar Oleh Karena Itu Saya Percaya Angkatan 23 Sekali Lagi Akan Terus Renovasi Akan Terus Mengawal IPB Akan Terus Memberikan Kontribusi Untuk Pengembangan Kampus Untuk Pengembangan Kemasyarakatan Dan Juga Peduli Pada Kita Para Mahasiswa Sekali Lagi Saya Doakan Semoga Rekan-rekan Alumni IPB Angkatan 23 Selalu Sehat Dan Kemudian Lancar Rezekinya Dan Selalu Sukses Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Waalaikumsalam Amin Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Atas nama Direkturat Kemahasiswaan Dan Pengembangan Karir IPB University Saya Ingin Mengucapkan Selamat Atas Windu Yasaan Arga Citra 23 Yang Didirikan Pada Tanggal 1 Oktober Tahun 2012 Yasaan Arga Citra 23 Telah Banyak Berkontribusi Kepada IPB University Melalui Program Beasiswa Arga Citra 23 Yang Memberikan Beasiswa Kepada 23 Mahasiswa Terpilih Setiap Tahunnya Dan Juga Banyak Memberikan Pelatihan Untuk Pengembangan Soft Skill Pengembangan Kepemimpinan Dan Juga Memberikan Inspirasi Para Mahasiswa IPB Untuk Menjadi Lulusan Yang Berdaya Saing Untuk Menjadi Lulusan Yang Ajar Learner Pembelajar Yang Tanggung Sesuai Dengan Visi IPB Yaitu Menjadi Techno Social Interventory University Saya Mendoakan Bapak Ibu Para Alumni Yang Tergabung Dalam Yasa Narga Citra 23 Untuk Selalu Sehat Untuk Selalu Sukses Dalam Karir Dan Usahanya Banyak Recekinya Sehingga Bisa Lebih Banyak Membantu Para Mahasiswa IPB Harapan Kami Tidak Hanya 23 Mahasiswa Setiap Tahun Yang Bisa Dibantu Tapi Bisa 23 Mahasiswa Setiap Angkatan Setiap Tahun Yang Bisa Dibantu Sehingga Lebih Banyak Lagi Mahasiswa IPB Yang Mendapatkan Program Mahasiswa RP Tera 23 Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rekan-rekan Arga Citra Yang Sangat Kami Manggakan Tepat 8 Tahun Yang Lalu Oktober 2012 Yayasan Arga Citra Didirikan Dengan Segala Macam Dinamika Perkembangan Dan Pertumbuhan Program-program Yang Sangat Kami Apresiasi Saya Ingat Sekitar 2015 Pada Saat Itu Saya Sebagai Direktur CDA IPB Career Development And Alumni Affairs Saya Diundang Oleh Teman-teman Arga Citra Untuk Mokili Rektor Untuk Menyaksikan Penyerahan 23 Biasiswa Ada Adik-adik Kelasnya Lintas Departemen Lintas Pak Saat Itu Program Tersebut Merupakan Program Yang Keren Sekali Karena Mengeluarkan Angkatan 23 Itu Sebagai jumlah Mahasiswa Yang Diberikan Biasiswa Tentu Hal ini Merupakan Suatu Program Yang Sangat Unis Dan Saya Patut Dicontoh Angkatan Angkatan Lain Bagaimana Sekelompok Dalam hal ini Angkatan 23 Memperlihatkan Atensinya Dedikasi Mereka Kepada Alma Mater Dan Itu Tentu Saja Tidak Akan Pernah Dilupakan Oleh Adik-adik Aluminya Adalah Aset Suatu Alma Mater Bahkan Bisa Menjadi Kekuatan Saya Yakin Harga Citra Angkatan 23 IPB Adalah Kelompok Aluminya Yang Bisa Membantu Program Program Alma Mater Institut Pertanian Bogor Untuk Bisa Bersama-sama Berjabat Tangan Dengan Lebih Erat Lagi Kedepannya Sehingga Bisa Memujudkan Cita-cita Kita Untuk Memajukan Pertanian Indonesia Lebih Baik Selamat Ulang Tahun Yang Kedelapan Yayasan Aga Citra Selamat Buat Yayasan Aga Citra 23 Angkatan 23 Yang Luar Biasa Di Milat Yang Kedelapan Alhamdulillah Kami Dan Humbunan Alumi Terus Mendorong Kaka-kaka Senir-senir Kita Yang Ada Di Yayasan Aga Citra 23 Ini Kalau Hilangin Video Oh Memahami Dan Mengetahui Bahwa Teman-teman Yasan 23 Ini Secara Konsisten Sejak 8 tahun Yang Lalu Terus Mendorong Daya Dukung Buat Adik-adik Kita Dalam Bentuk Biasiswa Dan Bentuk Lainnya Ini Hal Yang Luar Biasa Dan Kami Berharap Dari Teman-teman Yang Lain Juga Ikut Memberikan Daya Dukungnya Seperti Yang Dicontohkan Angkatan 23 Insya Allah Dan Ini Merupakan Amal Jariah Yang Luar Biasa Buat Kita Semua Dan Sekali Lagi Selamat Buat Angkatan 23 Yasan Arga Citra Angkatan 23 Mudah-mudahan Konsistensi Ini Terus Dijaga Dalam Berkhidmat Untuk Alma Mater Tercinta Selamat Milat Buat Angkatan 23 Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Naruh Waalaikumsalam Saya salah satu Penerima Biasiswa Arga Citra 23 Selama saya Berkuliah Di Institut Pertanian Bogor Jurusan Budidaya Perairan Tanpa Biasiswa Arga Citra 23 Saya Tidak Akan Pernah Bisa Lulus Dari Institut Pertanian Bogor Biasiswa Arga Citra 23 Memberikan Saya Kesempatan Untuk Memperoleh Pendidikan Dan Untuk Dan Keluarga Saya Sangat Bersyukur Memiliki Kesempatan Untuk Mengenal Bapak Dan Ibu Dari Arga Citra 23 Karena Bapak Dan Ibu Memberikan Contoh Dan Harapan Bahwa Jika Berusaha Keras Dan Tawakal Maka Semuanya Mungkin Untuk Diwujudkan Dan Saat Ini Saya Sudah Bekerja Dan Mindset Yang Diajarkan Oleh Bapak Dan Ibu Sangat Membantu Saya Untuk Percaya Diri Dan Tidak Membatasi Diri Atas Apapun Yang Ditugaskan Kepada Saya Terima Kasih Banyak Kepada Bapak Dan Ibu Dari Arga Citra 23 Atas Kebaikan Hatinya Untuk Membantu Saya Selama Masa Sulit Saya Di IPB Semoga Kebaikan Hati Bapak Dan Ibu Dibalas Oleh Allah Amin Ya Robbal Alamin Dan Kemurahan Hati Bapak Dan Ibu Tidak Akan Pernah Saya Lupakan Seumur Hidup Saya Dan Akan Selalu Menjadi Pengingat Untuk Saya Selalu Bersyukur Dalam Menjalani Hidup Saya Terima Kasih Bapak Dan Ibu Baik Terima Kasih Kepada Para Tamu Kita Ya Luar Biasa Dan Menginspirasi Semua Oke Om Rudi Ini Kayaknya Ada Apa Lagi Om Rudi Sama Om Yodfi Iya Berikut ini Kita lanjut Kepada Acara Malam-malam Ini Kayaknya Seru Kalau kita Mengungkap Misteri Misteri Ya Sesuai dengan Di player kita Kita punya Misteri guys Yang akan Tampil Nah Siapa yang bakal Dateng Ngagetin kita Nih Om Yodfi Siapa Kira-kira Yang Sampai Sampai Yang penting Yang penting Adalah Perjalanan Dia Sampai Sekarang Ini Dengan Bisnis Yang Luar Biasa Kekinian Dan Juga Kalau kita Tahu Bisnisnya Apa Pasti Kita Suka Oke Penasaran Teman-teman Yuk Kita Simak Baik Baik Oke Silahkan Kita Lihat Ya Videonya Ini Manita Cantik Yang Luar Biasa Dari Kelompok 10 Mungkin Teman-teman Di Kelompok 10 Masih Kenal Beliau Adalah Susan Awi Sebenarnya Cita-citanya Ini Jadi Dokter Hewan Tapi Beliau Melanjutkan Ke Sosek Pada Saat Itu Nah Ini Termasuk Wanita Tangguh Wanita Berani Yang Mengaruhi Hidupnya Di Benua Amerika Beliau Merantau Ke Amerika Di Ben Dan Dalam Perjalanan Hidupnya Dilalui Dengan Berbisnis Berbisnis Foodtruck Yang terakhir Ini Jadi Memang Cukup Kekinian Dan Menjual Burger Dan Hotdog Brandnya Cukup Ternama Under Brand Name Birds And Dogs Jadi Luar Biasa Untuk Susan Awi Ini Mudah-mudahan Bisa Menginspirasi Kita Ternyata Angkatan 23 Sudah Kemancan Negara Tante Erli Enak Banget Bergernya Enak Banget Pengen Coba Enggak Om Kayaknya Biasanya Expat Dateng Ke Indonesia Kita Juga Punya Expat Yang Ada Disana Gitu Ya Oke Misteri Guys Kita Misteri Kes Yang Kedua Kita Tunggu Dulu Kita Tunggu Dulu Oke Kita Lanjut Ya K Misteri Kes Yang Kedua Oke Kita Menunggu Siapakah Gerangan Misteri Kes Yang Berikutnya Juga Nah Ini Salah Ada yang Tahun Menyampaikan Kesan Pada Adara Arga Jika Saya Bilang Pak Rian Saya Siap Untuk Menyampaikan Kesan Dan Pesan Sipun Kurang Lebih Nah Abis Anaknya Ini Berita Ibunya Abel Saya Selama Kita Duduk Di Bangku Kuliah Dari Tahun 1986 Kita Sama-sama Berkumpul Di 12 Kelompok Ketika Tinggal Persiapan Bersama Ada Banyak Kesan-kesan Saya Selama Kita Menyiki Perkuliahan Tersebut Saya Hanya Menceritakan Satu Dari Sekian Banyak Dimana Ketika Saya Di TPP Saya Ada Di Kelompok 12 Teman-teman Saya Sebagian Ada Yang Di Kelompok Lain Mungkin Karena Saya Sering Datang Ke Tempat Kos Mereka Akhirnya Saya Banyak Mengenal Teman-teman Dari Kelompok Lain Dan Yang Paling Saya Ingat Adalah Ketika Saya Berteman Dengan Anak Di Kermama Bermasalah Gimana Nih Sering Mereka Singkat Mabela Ketika Kita Kuliah Dari Pagi Sampai Siang Menunggu Responsi Atau Menunggu Ada Praktikum Sore Pasti Saya Main-main Kesana Kesan Saya Selama Berteman Dengan Teman-teman Di Mahabat 8 Disitu Adalah Ketika Kita Mau Neklas Dari Tinggal Persiapan Bersama Mau Neklas Naik Tiket Lua Mereka Memberikan Semacam Motivasi Kepada Saya Kalau Naik Kelas Teman-teman Akan Memberikan Hadiah Dan Itu Menjadikan Motivasi Saya Salah Salah Satunya Teman-teman Ada Yang Memberi Sepatu Ada Yang Memberi Pip Mobil Gitar Tapi Yang Paling Saya Ingat Adalah Teman Saya Yang Pak Amat Pihal Dia Memberikan Saya Latihan Mobil Saya Pikir Saya Melatihan Mobil Di Bawah Sepi Atau Di Lokasi Yang Layak Untuk Latihan Padahal Dia Membawa Saya Di Kompleks Dosen Di Barangan Siang Akhirnya Ya Seperti Kita Bisa Tebak Saya Menabrak Motor Dan Pohon Ketika Harusnya Saya Menjak Reb Saya Menginjak Gas Dan Motornya Hancur Lebur Pohonnya Juga Hampir Tumbang Kebetulan Terjadi Memang Podor Ini Orang Satu Ini Selamat Saya Berkeluan Tetapi Pak Perhat Tidak Memaksa Saya Untuk Mengganti Biaya Kerusakan Mobilnya Yang Paling Saya Saya Ingat Di Tingkat Satu Iya Bukannya Udah Di Jatuh Pohon Bangga Jadi Alumni PB Saya Bangga Jadi Teman-teman Satu Angkatan Dan Kalian Semua Karena Saya Alami Di Dalam Pekerjaan Saya Ternyata Apa Yang Kita Alami Sama Bahwa Pendidikan Kita Boleh Berbeda Tapi Dasarnya Hampir Sama Yaitu Kita Menjadi Perencana Yang Baik Yang Pertama Itu Yang Kedua Kita Punya Analisa Dan Berpikir Kritis Yang Baik Lalu Yang Ketiga Cepat Dalam Pengambilan Keputusan Yang Kepat Kita Bagus Dalam Pelaporan Dan Yang Kelima Mampu Menyesuaikan Diri Dan Kondisi Apapun Di Sekitar Lingkungan Pekerjaan Kita Saya Mencontohkan Mungkin Kita Termasuk Medioga Ketika Kita Kuliah Tapi Ketika Kita Di Dunia Kerja Kita Bisa Bersaing Dengan Alumni Dari Perguruan Tinggi Lain Dan Kita Mampu Bersaing Saya Pernah Memang Bidang Kita Hutanan Kita Pernah Di Pertanian Yang Satu Rumpun Tetapi Pernah Juga Di Lingkungan Yang Berbeda Dengan Basic Kita Seperti Pertambangan Bapeda Dan Sekarang Saya Bergelut Di Insanity Teknis Pekerjaan Umum Dan Berhormat Rakyat Artinya Bidang Yang jauh Sama Sekali Dengan Dasar Dasar Berhormat Kita Tapi Ada Yang Ada Yang Saya Sangat Kagumi Dari Perguruan Tinggi Kita Ternyata Dasar Dasar Itu Sangat Berpengaruh Bagi Kita Untuk Bersaing Di Dunia Kerja Manapun Dan Saya Yakin Kita Anak IPB Sanggup Bersaing Dengan Siapapun Di Dunia Luar Sana Dan Saya Yakin Kita Semua Akan Diberingin Kesehatan Sekarang Diberikan Panjang Umur Sukses Selalu Teman-teman Harga Citar 23 Sukses Bravo 23 Bravo 23 Terima Kasih Om Mesala Dari Kelompok 12 Yang Sekarang Sukses Sebagai Kepala Ini Cukup Luar Biasa Dan Unik Karena Memang Dari Dulu Lucu Asik Pokoknya Dan Temannya Banyak Banget Gitu Ya Nah Apa Melalui Perjalanan TPP Kayaknya Cukup Berliku Tapi Sekarang Udah Bahagia Banget Tapi Ngomong-ngomong Mesela Ada gak Hadir gak Di tengah Kita Saat ini Harusnya Hadir Tapi Oke Kita Lanjutkan Acara Kita Berikutnya Biar Makin Malam Makin Seru Jadi Kita Tadi Om Rudy Jadi Kan Hilman Udah cerita Tentang Arga Citra Betul Jadi Tadi Om Hilman Udah cerita Tentang Arga Citra Sebagaimana Kita Ketahui Tadi Arga Citra Artinya Adalah Citra Yang Setinggi Gunung Citra Ya Ya Kayaknya Tau ya Artinya Apa Arga Citra Arga itu Gunung Citra itu Adalah Apa Besar Iya Apa Penyampaian Keinginan Jadi Setinggi Gunung Intinya Seperti Itu Nah Gunung Arga Sendiri Adalah Bahasa Jawa Memang Artinya Gunung Nah Itu Gunung Itu kan Simbol Kekuatan Keperkasaan Tinggi Gitu ya Dan Kesejukan Ya Pastinya Karena Gak mungkin Kita Di gunung Terus Kepanasan Gak mungkin Juga Sekarang Kita Kumpul Sama Teman-teman Arga Citra Arga Citra Juga Berasa Sejuk Tapi Sejuknya Kayaknya AC Tapi Oke Teman-teman Arga Citra Pasti Membawa Kesejukan Buat Kita Oke Om Yudmi Kira-kira Apa Kita Selanjutin Terima kasih Teman-teman Semuanya Sejak Kita TPP Kita Sudah Menetapkan Bahwa Nama Angkatan Kita Adalah Arga Citra Setelah Kita Lulus Kita Masih Menggunakan Nama Ini Untuk Kiprah Kita Baik Di Masyarakat Maupun Akademik Ke Alma Mater Maka Berjadilah Yayasan Arga Citra Dan Juga Kooperasi Arga Citra Yayasan Sendiri Pada hari ini Dia berulang Tahun Yang ke-8 Sewindu Yayasan Kita Nah Tentunya Teman-teman Semua Pengen Tahu Siapa Tokoh Sentral Yang Sejak Dahulu Menjadi Pemimpin Di Mungkin Ada Yang Sudah Kangen Dengan Tokoh Kita Satu Ini Yaitu Kang Muhammad Saat Iya Um Saat Persilahkan Menggok Menggok Saat Coba Mungkin Dia lebih Bisa Kang Saatnya Di Unmute Apakah Bisa Muncul Tip Ini Dia Kang Saat Sehat Sehat Terus Ya Kang Saat Baik Baik Yang penting Yang berantem Baik Berbut Untuk Berprestasi Buat Saya Yang penting Berprestasi Bersaing Bersaing Silahkan Tapi Berprestasi Sehat Terus Ya Sehat Terus Insya Allah Enggak Tante Erlis Oke Om Saat Sudah Menyampaikan Ya Sudah Menyapa Kita Semua Ya Sehat Terus Om Saat Sebagai Salah Satu Tokoh Dari Oma 23 Betul Dan beliau Sangat Besar Kontribusinya Di balik Berdirinya Yayasan Arga Citra Dan Tentu saja Kooperasi Sebagai Institusi berikutnya Kita Boleh lanjut Di acara berikutnya Lanjut Lanjut Oke Nah kita Masuk Lagi Ke Sesi Door Price Lagi Wow Ini yang ditunggu-tunggu Supaya Kita Makin Malam Makin Sestangat Ya Tapi Kita Boleh Umumkan Dulu Ya Boleh Oke Yang tadi Sekian Tadi Oke Saya Umumkan Dulu Pertama Adalah Pertanyaan Bemo Bemo Jadi Bemo Nomor Sembilan Ya Yang tercepat Dan paling Benar Paling cepat Dan benar Jawabannya Ada lima Ada lima Silahkan Pertama Adalah Om Indra Mulyadi Dari Kolok Sepuluh Yang berikutnya Ini Satu Kosa Dari Bandung Waktu itu Om Luki Rusmawan Dari Kelompok Enam Oke Seberikutnya Terus Kemudian Sri Rezeki Rotoro Itu Kelompok Sebelas Kelompok Saya Kelompok Sebelas Ini Kayaknya Sri Rezeki Rotoro Ini juga Idola Saya Banget Di Kelompok Sembilan Om Abdul Muin Halo Muin Oke Terus Yang terakhir Yang kelima Yang kelima Adalah Sri Rahayu Dari Kelompok Dua Itu Pertanyaan Pertanyaan Kedua Yang mendapat Hadiah Untuk Hadiah Biokos Jawabannya Adalah Bapak Sitanala Arsyad Pemenangnya Adalah Ini Kembali Kelompok Sembilan Om Denny Hasman Halo Om Kemudian Kelompok Dua Heshi Kuswari Berikutnya Kelompok Tiga Hayati Minarsi Kemudian Adi 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 Prabowo Kelompok Dua Dan Mbah Adi Prabowo Dan Tiara Siti Aminah Kelompok Dua Selamat Untuk Pemenang Oke Selanjutnya Selamat Untuk Pemenang Kita masuk Session Kedua Siap Jarinya Disiapkan Dengan Kecepatan Ini Ini ada Hadiah Buku yang Cantik Persembahan Dari Sahabat Yayasan Arga Citra 23 Divisi Love and Care Buat Empat Pemenang Oke Siap Siap Pertanyaannya Adalah Gampang Sekali Di Jalan Pajajaran Sana Di Dekat Kampus Gunung Gede Fafet Apa Nama Masjid Yang ada Di Sana Yuk Siapa Yang jawab Duluan Aku Aku Mau Jawab Udah Langsung Cepat Sekali Saya lihat Ada Nomok 6 Iman Arifi Jawab Al-Gifari Al-Gifari Ada Al-Huriyah Wow Banyak Banget Nanti Panitia Akan Men-screen Siapa Jawab Yang paling Cepat Dan Paling Benar Selamat Yang menjawab Benar Dan Cepat Tepuk Tangan Oke Masuk Pada Hadiah Yang Berikutnya Ini Ada Satu Speaker iPod Juga Persembahan Dari Sahabat Pejuang Kebaikan Dan Petani Koperasi Harga Citra 23 Ini Speakernya Mungkin bisa Dilayar Gambar Hadiahnya Pertanyaannya Adalah Siap-siap Lagi Pertanyaannya Adalah Siap-siap Dan Dan Saya Perlu Sampaikan Yang Sudah Mendapat Hadiah Tidak Boleh Ikut Lagi Ya Gak Boleh Ya Kasih Kesempatan Yang Lain Siapa Yang Oke Pertanyaan Juga Gampang Sekali Pertanyaannya Adalah Siapa Nama Kepala BAAK Waktu Zaman Kita TPB Oke Silahkan Dijawab Yang Nama Tangan In Timeskrip Ada yang Jawab Langsung Cepat Pala Waruka Kemudian Ahmad Ya Majik Pala Waruka Majik Oke Terus Jawab Terus Kayaknya Saudara-saudara Yang Cepat Tentu Benar Oke Harus Lengkap Namanya Harus Lengkap Saya Lihat Ada yang Jawab Hanya Hanya Dua Suku Kata Harus Benar Harus Benar Dan Lengkap Dan Cepat Oke Sambil Kita Tunggu Prosesnya Pak Nitya Mencek Siapa Yang Menang Kita Masuk Ke Acara Berikutnya Jawabannya Dulu Siapa Yang Benarnya Seperti Apa Jawaban Tadi Soal Tadi Saya Jawab Tepat Insinyur Haji Abu Bakar Burniat Oke Untuk Pertanyaan Pertama Tadi Siapa Masjid Apa Nama Masjid Masjid Adalah Al-Givari Oke Selamat Buat Yang Memenangkan Dengan Benar Mudah-mudahan Termasuk Pemenang Ya Oke Ya Om Rudy Om Yodfi Gitu Ya Kita Udah Bagi-bagi Hadiah Gitu Nah Sekarang Kita Mau Rumpi Sedikit Nih Mau GR Sedikit Nih Apalagi Si Apa Kelebihan Dari Dari Arga Citra Ini Apalagi Si Om Yang Dari Total Yang Hadir Dan Satu Lagi Om Rudy Yang Terli Yang Luar Biasa Dari Angkatan 23 Ini Adalah Silaturah Silaturah Nah Ternyata Kooperasi Ini Walaupun Belum Lama Ya Berdiri Ya Tapi Udah Banyak Banget Prestasinya Nah Pengen Tau Pengen Dengar Dari Siapa Ketuanya Langsung Ketuanya Langsung Om Gokot Dari Kelompok 9 Yang Menjelaskan Menjelaskan Tentang Kooperasi Ini Tetap Juga Pantengin Terus Karena Di Akhir Dari Presentasi Om Gokot Nanti Akan Ada Dan Ini Menarik Banget Voucher Belanja Yang Akan Diberikan Oleh Kooperasi Arga Citra Kamu Persilahkan Om Gokot Silahkan Om Gokot Silahkan Tampil Om Gokot Halo Teman-teman Semua Langsung Quiz Ini Siapa Dari Teman-teman Yang Tahu Siapa Menteri Kooperasi Kita Yang Pertama Wow Gitu Ya Ada Tahu Oke Jawabannya Ditimpan dulu ya Untuk Merekaan acara Malam ini Kooperasi Akan Juga Memberikan Hadiah Berupa Voucher Belanja Senilai 300.000 Untuk Masing-masing Pemenang Dan akan Disediakan Lima pertanyaan Untuk Menentukan Lima Pemenangnya Jadi Ini Bukan dari Kooperasi Tapi dari Teman-teman Pengurus Kooperasi Baik Terima kasih Kepada Panitia Milat Malam ini Telah memberikan Tugas pada Saya Untuk Memperkenalkan Kooperasi Kooperasi Angkatan Kita Ini sebenarnya Kooperasi Milik Angkatan Kita Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Salam 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 Sejahtera Kepada Kita Semua Teman-teman Kooperasi Angkatan 23 ini Telah Berbadan Hukum Resmi Sejak Bulan September 2016 Selain Untuk Menjalin Silaturahim Tujuan Utamanya Memang Untuk Menjalin Silaturahim Di Angkatan Juga Dimaksudkan Untuk Menghimpun Potensi Terus Juga Sukur-sukur Bisa Memberikan Kejahteraan Kepada Para Angkatanya Dan Juga Sebagian Keuntungan Dari Kooperasi Telah Disalurkan Kepada Yayasan Arga Citra Untuk Menunjang Kegiatan Yayasan Seperti Kegiatan Yang baru Saja Kita Saksikan Di Video Sebelumnya Kemudian Sejak Didirikan Tahun 2016 Kooperasi Kita Sudah Setiap Tahun Selalu Mendapat Keuntungan Kalau Dari Sisi Persentase Keuntungannya Sebenarnya Sangat Baik Di Atas 20% Pertahun Tapi Ini Tetap Karena Modal Yang Dikelola Masih Sedikit Karena Anggota Kooperasinya Baru 64 Orang Bayangkan 64 Orang Dari Yang Hadir Sampai 374 Dan Kalau Dari Seluruh Kita Satu Angkatan Kurang Lebih 1600 Yang Terhubung Kalau Data Reuni Silver Kemarin Itu 700 Orang Mestinya Kalau Kita Gabung Sama Sama Kita Menyumbangkan Potensi-potensi Kita Sumber daya Kita Mengemudahan Kooperasi Kita Bisa Lebih Maju Lagi Untuk Itu Kami Berharap Dari pengurus Setelah acara Ini Semakin Banyak Teman-teman Yang bergabung Untuk Menjadi Anggota Kooperasi Setelah Acara Ini Juga Panitia Akan Membroadcast Google Form Itu Google Form Untuk Aplikasi Sebagai Anggota Jadi Cukup Menuliskan HP Dan Alamat Email Nanti Selanjutnya Para Pengurus Kooperasi Akan Menghubungi Untuk Kelengkapan Selanjutnya Dan Kami Tengah Terbuka Atas Usulan Rencana Kerjasama Dan Usaha-usaha Yang Bisa Melibatkan Teman-teman Di Angkatan 23 Ini Dari Kita Selanjutnya Untuk Menyingkat Cerita Tentang Kooperasi Angkatan Kita Ini Ada Baiknya Kita Saksikan Bersama Tayangan Video Singkat Mengenai Napak Tilas Kegiatan Kooperasi Kita Ini Sambil Berharap Semakin Banyak Teman-teman Yang Di Bisa Bergarung Bergabung Dalam Keseruan Kegiatannya Nanti Di Video Terlihat Kegiatan-kegiatan Yang Sudah Dilakukan Baik Oleh Kooperasi Maupun Penyiasan Jadi Kami Sangat Mengharapkan Sekali Teman-teman Yang Sebanyak Ini Bisa Bergabung Seluruhnya Kalau Bisa Dalam Setiap Kegiatan-kegiatan Baik Itu Di Kooperasi Maupun Di Yayasan Juga Sekaligus Dalam Video Ini Kami Ijinkan Untuk Memperkenalkan Pengurus Baru Dari Hasil RAT Bulan September 2020 Yang Baru Lalu Setelah ini Nanti MC Akan Membawakan Dengan Semangat Melu Dan Menajiban Semangat 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 Go 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 Vint Korong Valinja Go Ase Jiem Som Terima kasih. 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 Terima kasih.